Hai, sahabat aura semuanya, bertemu kembali ya dengan saya Ratu Aura. Di video saya kali ini, saya ingin share nih tentang 3 hal yang bisa membuat suami selingkuh itu sulit sadarnya. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat aura yang kebetulan suaminya itu selingkuh. Kemudian sudah dikasih tahu dengan berbagai cara, tapi ternyata tidak sadar juga. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan, bagi sahabat aura yang kebetulan suaminya selingkuh dan ingin agar suaminya cepat sadar dan kembali kepada bunda, maka bunda bisa mengiktirinya secara batin dengan menggunakan parfum aura pemutus cinta. Ini parfumnya. Parfum ini sudah saya proses energi auranya dengan tujuan untuk membantu memutuskan perselingkuhan suami dan membuat dia kembali kepada bunda. Nah, sekarang jika bunda membutuhkan sarna parfum aura pemutus cinta ini, silahkan hubungi Mbak Salma ya di nomor di bawah ini. Oke, kembali ke tema pembahasan video saya kali ini. Jadi kenapa sih suami selingkuh itu sulit sadarnya meskipun sudah dikasih tahu dengan berbagai cara? Jawabannya karena suami sudah melibatkan tiga hal ini dalam perselingkuhannya. Sehingga jika dia meninggalkan pelakor atau selingkuhannya, maka dia akan merasakan kerugian. Nah, ketiga hal ini apa saja sih? Yang pertama, dia melibatkan pelakor terhadap harta dan asetnya. Ya, kalau suami sudah melibatkan pelakor untuk mengelola harta dan asetnya, maka itu artinya suami sudah percaya kepada pelakornya. Nah, kepercayaan ini akan menebalkan jalan cinta mereka. Sehingga suami semakin respek pada pelakor dan sulit untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, sebelum hal ini terjadi pada suami bunda, maka sebaiknya tunjukkan jika bunda adalah istri yang mampu bertanggung jawab dan cerdas untuk mengelola aset suami. Dengan begitu, suami bisa percaya sama bunda dan tidak akan mencari pelakor untuk mengelola hartanya. Yang kedua, dia melibatkan cita-citanya. Suami itu pasti memiliki cita-cita ya dalam hidupnya. Ya, ironisnya nih, banyak istri yang justru tidak mendukung cita-cita suami dan justru menyepelekannya. Untuk itu, jika suami bertemu dengan wanita yang bisa mendukung cita-citanya dan kemudian melibatkan si pelakor ini dalam terwujudnya cita-cita suami, maka kehadiran pelakor ini akan menjadi sangat penting dalam hidup suami. Untuk itu, sebagai seorang istri, saya berpesan, jangan sampai menyepelekan atau tidak mendukung cita-cita suami. Apapun cita-cita suami, bunda harus mendukungnya ya. Semangat di suami untuk bisa menggapai cita-citanya. Yang ketiga, suami melibatkan energi aura cintanya kepada si pelakor. Banyak nih pelakor untuk membuat pria beristri yang ia cintai bisa tambah sayang kepadanya. Mereka beriktirah secara batin, menggunakan pelet, susu, atau lain sebagainya. Nah, saran spiritual ini, cara kerjanya adalah untuk mengikat kuat energi aura cinta suami kepadanya. Sehingga secara tidak sadar, suami melibatkan energi aura cintanya. Dan jika energi aura cinta suami terlibat, maka tidak bisa diatasi dengan hanya cara-cara lahir saja. Tapi harus diiktari secara batin. Dan salah satu iktir batinnya adalah dengan menggunakan parfum aura pemutus cinta. Baik, itu ya. Tiga hal yang membuat suami selingkuh susah sadarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan apabila bunda kok kebetulan suaminya selingkuh, Terus ingin cerita masalahnya dulu sebelum saya bantu? Boleh ceritakan dengan saya masalah bunda. Silahkan hubungi saya di nomor ini. Saya kira cukup ya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.